Owan Boalemo kembali tampil pagi ini di acara Akademi Sahur Indonesia atau Aksi Indosiar 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Harsiwi Ahmad lewat media sosial pribadinya, selaku pimpinan tertinggi yang menjabat sebagai SCM Indosiar. Pada episode aksi kali ini, Owan Boalemo akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berduet dengan salah satu finalis Aksi Indosiar. Tak hanya itu, Owan Boalemo juga akan mempersembahkan beberapa tembang hits dengan genre religi. Sebagaimana yang diketahui, ajang kompetisi pencarian bakat dalam menyampaikan dakwah yang diikuti oleh enam negara di Asia yakni Akademi Sahur Indonesia, Aksi, Asia 2024 yang tayang di Indosiar kembali hadir memperkaya Hasanah Tauhid selama Ramadan 1445 kali ini. Sebanyak 24 peserta Akademi Sahur Indonesia, Aksi, Asia 2024 yang telah terbagi ke dalam enam kloter akan tampil berkompetisi menyampaikan tausiah terbaik mereka di hadapan para komentator di antaranya Mamah Dedeh, Ustaz Subhi Al-Buguri, Ustaz Solmed, dan Ustaz Wijayanto. Sementara penampilan peserta juga akan dinilai langsung oleh juri berkompeten yang merupakan perwakilan ke enam negara peserta yakni UST. Muhammad Hanafi dan UST Isham Ismail, Brunei Darussalam, UST Dr. Haji Muhlis M. Hanafi Elsie, Tema, Indonesia, UST Nabil Ahmad, Malaysia, UST Muhammad Nushan, Singapur, UST Dr. Amenhoya, Thailand, dan UST Arif Aksagran, Timor-Leste Selain dari itu, kehadiran pria bernama Haryanto Tuna di Indosiar ini diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan menyentuh hati umat Islam di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa. Azan Indosiar kita ubah oleh Owan Jadi suara azannya oleh Owan pemenang Gangdut Akademi 6 yang baru saja lulus kata Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers beberapa hari lalu. Pemilihan Owan Boalemo sebagai muazin untuk azan di Indosiar tidak terlepas dari keinginan stasiun televisi ini untuk mempromosikan talenta-talenta dari daerah serta menginspirasi masyarakat luas. Karena ngaji dan azannya juga bagus banget, maka itu kita dapuk untuk bisa melantukankan azan maghrib, subuh dan juga doa sesudah azan di Indosiar, ujarnya. Penayangan azan oleh Owan Boalemo di Indosiar akan dimulai pada hari pertama. Ini merupakan kali pertama Indosiar mengambil inisiatif seperti ini dan diharapkan dapat menjadi tradisi baru yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Selain menayangkan azan, Indosiar juga telah menyiapkan berbagai program Ramadan lainnya yang dirancang untuk menyemarakkan bulan suci ini. Termasuk tayangan religi, ceramah, dan program khusus lainnya yang akan menemani pemirsa selama bulan Ramadan. Pria dengan nama asli Haryanto Tuna itu merupakan putra asli Gorontalo. Dirinya membuktikan bakat dan dedikasinya dalam industri musik dangdut Indonesia. Kemenangan ini diumumkan dalam grand final yang berlangsung meriah pada Rabu malam di Studio Indosiar, Jakarta. Owan, yang berasal dari Boalemo, Gorontalo, berhasil mengalahkan pesaing beratnya dengan perolehan suara yang signifikan. Performa spektakulernya membawakan lagu-lagu dangdut klasik dan modern dengan aransemen yang unik dan suara khasnya, membuat ia mendapat pujian tinggi dari para juri dan dukungan luas dari penonton. Sejak awal kompetisi, Owan telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan yang pesat. Penampilannya yang menggugah hati dan teknik vokal yang mengesankan menjadi bukti nyata kemampuan dan potensinya sebagai bintang dangdut masa depan. Tidak hanya itu, kehangatan dan kerendahan hatinya juga telah memenangkan hati masyarakat Indonesia, terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Owan dengan mata berkaca-kaca saat menerima trofi dangdut Akademi 6. Terima kasih telah menonton!